Pukul 5 lewat 30 menit, Jumat pagi tanggal 1 Oktober 1965, Kolonel Infanteri Sarwo Edi Wibowo dibangunkan oleh istrinya karena dua perwira militer datang ke kedeman mereka di kompleks asrama RPKAD di Cijantung, Jakarta Timur. Saat itu jabatan Sarwo Edi adalah kepala staf RPKAD, tetapi dia menjadi orang nomor satu di Cijantung karena komandan RPKAD, Kolonel Moeng Parhadi Muljo, sedang mengikuti pendidikan militer lanjutan. Sarwo baru resmi ditetapkan sebagai komandan RPKAD pada bulan Februari tahun 1966. Masih memakai piyama dengan mata mengantuk karena setiap malam Jumat selalu menjalani tirakat tidur selepas tengah malam. Sarwo Edi keluar kamar dan terkejut begitu melihat tamunya. Ada apa dengan Bapak? Pagi-pagi kalian datang kemari. Kedua tamu Mario Subardi dan Mayor Sudarto memang sudah tidak asing di mata Sarwo. Mereka adalah Ajudan Letnan Jenderal Ahmad Yani, Menteri Panglima Angkatan Darat. Terima kasih telah menonton! Dengan Yanni, hubungan Sarwo Edi sangat dekat. Yanni dan Sarwo akrab sejak kecil karena hidup bertetangga dan juga bersama-sama mengikuti pendidikan calon perwira PETA, pembela tanah air di Bogor. Sejak itu saya semakin mengenal pribadi Pak Yanni karena tempat tidur kami berdampingan. Selesai pendidikan sebagai Syodanko, setara Letnan 2, Sarwo Edi ditempatkan di Magelang menjadi anak buah Suryo Sumpeno atau Mayor Jenderal dengan jabatan terakhir Sekretaris Militer Presiden Soekarno. Sesudah proklamasi kemerdekaan PETA dibubarkan. Para pemuda pendidikan BKR atau Badan Keamanan Rakyat, Sarwo menjabat Komandan Kompi 17, Batalion Yanni, resimen hijau di bawah pimpinan Sarbini atau Letnan Jenderal, terakhir Menteri Veteran Kabinet Wikora yang disempurnakan. Selama menjalani karir militer, dua kali Sarwo Edi memiliki pengalaman khusus dengan Ahmad Yanni. Pertama, pada akhir tahun 1948, semasa gencatan senjata menunggu hasil KMB atau Konferensi Meja Bundar. Berlangsung, Kompi Sarwo Edi turun gunung, masuk ke Wonosobo. Pemerintah daerah menyambut mereka dengan pertunjukan wayang kulit di Pendopo Kabupaten. Protokol menentukan, hanya perwira yang diperbolehkan duduk di Pendopo, sementara prajurit harus berdiri di luar. Sebentar kemudian hujan lebat, tiba-tiba menyiram Wonosobo. Para petugas keamanan tetap melarang para prajurit masuk ke Pendopo. Mendengar penolakan tersebut, anak buah Sarwo Edi serentak menembakkan senjatanya ke atas. Pertunjukan bubar, semua orang berlarian menyelamatkan diri mengira Belanda datang menyerbu. Kapten Sarwo keluar, anak buahnya dia kumpulkan, diajak pulang ke asrama. Paginya, Letnan Kolonel Ahmad Yanni Komandan Brigade datang ke Wonosobo melakukan pemeriksaan. Ketika ditanya siapa semalam yang ikut menembak, lupa sukan serentak mengacukan tangan sambil berteriak, kami semua menembak. Yanni langsung menjatuhkan hukuman, kompi tersebut dipindahkan ke Purworejo, sedangkan komandan kopi Sarwo Edi dianggap bersalah, tidak mampu mengendalikan anak buahnya. Dia dilorot dari pangkat kapten menjadi Letnan. Sarwo merasa kecewa dengan keputusan Yanni. Dia menuntut diajukan ke pengadilan militer untuk menentukan bobot kesalahannya. Yanni menolak dengan berkata, Sudahlah, saya tidak bisa berbuat yang lain. Terasa diperlakukan tidak adil, Sarwo Edi menghadap ibunya sambil mengungkapkan keinginan mengundurkan diri sebagai anggota militer. Ibunya yang merupakan cucu Sosro Kusumo atau pengikut pangeran Diponegoro. Semasa Perang Jawa tahun 1825 sampai 1830, Sosro Kusumo menjabat kurir Diponegoro. Sang kakek inilah yang diidolakan Sarwo Edi sehingga dia memilih karir militer. Maka ketika Sarwo mengatakan keinginan untuk mundur dari dinas militer, ibunya menjawab, Kalau kamu masuk tentara memang hanya untuk mengejar pangkat, silakan saat ini juga keluar. Sarwo Edi tidak jadi mengundurkan diri, dia justru memutuskan. Perkataan beliau saya jadikan pegangan, saya menjadi tentara bukan untuk mengejar pangkat, tetapi mengabdi kepada tanah air, bangsa, dan negara. Pengalaman kedua Sarwo Edi dengan Ahmad Yanni terjadi sewaktu dia ditetapkan menjabat kepala staf RPKAD. Pasukan elit keangkatan darat yang sekarang ini dikenal dalam nama Kopassus atau Komando Pasukan Khusus, waktu itu terdiri dari dua batalion. Pengangkatan Sarwo Edi sebagai kepala staf, ditentang oleh Mayor Infantri Beni Murdani, Komandan Batalion 2 RPKAD. Beni menjagokan Letnan Kolonel Infantri Wijoyo Sujono, dalam pendapatnya jauh lebih senior dalam korps baret merah dibanding Sarwo Edi. Dalam kata-kata Beni, saya dan Pak Yanni berdebat memakai bahasa Belanda, agar staf yang mencoba mendengarkan tidak memahami. Akhirnya keputusan Pak Yanni, Sarwo Edi ditetapkan sebagai kepala staf, dan saya ditendang dari RPKAD. Beni mungkin lupa, Yanni dan Sarwo sudah akrab sejak zaman pendudukan Jepang, bahkan akibat peristiwa penurunan pangkat di Wonosobo. General Yanni sempat berkata, saya sudah pernah membuat Sarwo kecewa, tetapi selanjutnya saya tidak akan melupakannya. Menurut Beni, saya tidak lupa, perintah terakhir Pak Yanni diberikan dalam bahasa Jawa, Melua Mas Harto Wae, kamu ikut Mas Harto saja. Paginya dia mengembalikan semua atribut RPKAD yang ada, termasuk baret merah. Setelah itu, Beni menghadap Panglima Kostrat Mayor Jenderal Soeharto, melaporkan diri, siap bertugas. Dengan latar belakang seperti ini, bisa dipahami Sarwo Edi sangat terkejut, ketika pada Jumat pagi, Mayor Subardi melaporkan, Jenderal Yanni telah ditembak, diculik, dan tidak diketahui, di mana keberadaannya. Jenderal Yanni telah berه queahلي. Terima kasih,